Sementara itu, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU, Republik Indonesia menargetkan persiapan debat calon presiden dan wakil presiden 2019 rampung Jumat 28 Desember mendatang. Ketua KPU RI Arief Budiman menyebut, masih ada sejumlah hal yang belum disepakati oleh tim sukses kedua pasangan salon, salah satunya adalah jadwal debat terakhir. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta pada Rabu sore. Selain dihadiri oleh jajaran pimpinan KPU Pusat, pengundian ini turut dihadiri Komisioner Bawaslu, perwakilan redaksi media elektronik nasional, serta perwakilan tim pemenangan masing-masing pasangan capres-cawapres. Meski telah menentukan jadwal penyiaran debat oleh masing-masing stasiun televisi, namun Ketua KPU Arief Budiman menyebut, masih ada sejumlah hal yang belum disepakati oleh tim sukses kedua pasangan calon, diantaranya penentuan tanggal debat terakhir. KPU kan awalnya mengusulkan tanggal 13, ternyata kedua-duanya waktu rapat sebelumnya mengusulkan jangan tanggal 13, karena agendanya pandet di hari terakhir biasanya. Maka kami serahkan, silahkan mengusulkan tanggal berapa. Nah ternyata tadi sudah masuk usulan tanggalnya, tapi tanggalnya berbeda juga diantara keduanya. KPU ingin ketika memutuskan, semua bisa bersepakat, bisa sama. Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin mengusulkan debat kelima dilangsungkan pada 10 April 2019. Sedangkan, Badan Kampanye Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno meminta debat dilangsungkan pada 13 April 2019. Memang awalnya KPU mengusulkan tanggal 13, tapi kemudian rapat minggu yang lalu, KPU sudah memutuskan tanggal 10. Kita setuju, tanggal 13 kita setuju, tanggal 10 juga kita setuju. Tapi kemudian tadi diusulkan untuk maju lagi tanggal 13. Nah yang kita tidak setuju itulah maju mundur, maju mundur. Tetap tanggal 13 April, karena kita yakin ketika KPU menyusun draft ini sudah dengan berbagai pertimbangan. Dengan 13 April, besok kan sudah menuju ke hari tenang. Sehingga itulah pesan-pesan politik terakhir dari calon presiden dan wakil presiden kita, dari calon pemimpin besar kita masing-masing itu, untuk menyampaikan kepada rakyat langsung. Sejauh ini KPU baru menyepakati waktu debat hingga debat keempat. Rencananya KPU akan kembali menggelar rapat lanjutan pada 20 Desember mendatang. Dan berikut adalah hasil sementara pengundian dan penetapan Lembaga Penyiaran Debat Pasangan Capres dan Cawapres 2019. Dari Jakarta, Vicky Rian, Dandi Bernadi, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!